Pemerintah Kota Palembang akan memberikan bantuan beras dan sembako untuk warga terdampak COVID-19. Ada 47.000 kepala keluarga di 18 kecamatan, menjadi sasarannya selama 15 hari ke depan. Bantuan didistribusikan ke kecamatan, kelurahan hingga RT, untuk kemudian diberikan pada warga terdampak. Pembagian sembako juga dikawal polisi dan TNI. Bantuan bersumber selain anggaran daerah juga berasal dari kelompok masyarakat dan organisasi. Dalam waktu dekat ada sembako yang akan kita bagikan sekitar 47.350 sekian. Ini akan kita bagikan kepada seluruh warga masyarakat Kota Palembang yang pada kesempatannya belum mendapatkan PKH dan BKPMT. Oleh karena itu nanti insya Allah dalam waktu dekat sembakonya akan kita berikan. Dan sembako ini adalah untuk sekitar 15 hari ke depan. Pemerintah menjamin bantuan akan didistribusikan merata. Pemkot Palembang masih membuka pada pihak lain untuk menyalurkan bantuan pada warga.